Ketika Islam fundamental semakin berkembang di Indonesia, saya yakin bahwa bangsa ini akan hancur. Pemirsa Sainai TV Seorang imam di Islamic Center of New York bernama Muhammad Samsi Ali menanggapi pernyataan adik Armando yang mengaku beragama Islam tetapi tak percaya umat muslim harus menjalankan syariat Islam. Adik Armando menyatakan hal itu dalam video yang tayang di akun Youtube CokroTV. Muhammad Samsi Ali dengan keras meminta kepada adik Armando untuk menggunakan otak saat memberikan pernyataan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa berislam tanpa adanya syariat sama saja tidak menjalankan Islam sepenuhnya. Namun di tempat terpisah, adik Armando yang juga seorang dosen dan pakar komunikasi turut menanggapi sindiran keras dari imam Samsi Ali ini. Sindiran keras tersebut menjelaskan bahwa sikap adik Armando yang menolak menerapkan syariat Islam berarti ia mengingkari Islam. Lalu, adik Armando membalas Indonesia pun menolak menerapkan syariat tetapi, bisakah Indonesia disebut mengingkari Islam? Jujur, saya sangat salut dengan ketegasan dan keberanian dari bapak adik Armando yang menolak syariat Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan begitu, saya masih meyakini bahwa Bung Adik Armando masih ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang berbineka tunggal ika. Jika Indonesia menganut sistem syariat Islam seperti di negara-negara muslim lainnya saya percaya Indonesia tidak akan ada dan tentunya bisa dibubar. Negeri ini ada dan kuat karena adanya perbedaan dan tidak dimonopoli oleh satu suku, satu agama, ataupun satu ras. Imam Samsi Ali memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang merupakan syariat Islam yang menyebut mulai dari sahadat hingga tidak boleh berzina. Anda sahadat itu syariah. Anda sholat itu juga syariah. Anda puasa, haji, makan halal, tidak makan haram, itu syariah. Nikah itu syariah. Tidak zina itu juga syariah. kata Samsi Ali. Menanggapi pernyataan Samsi Ali, adik Armando lalu memberikan contoh hal lain yang termasuk dengan syariah seperti menggauli budak perempuan. Potong tangan pencuri itu syariah. Halal menggauli budak perempuan juga syariah. Jelas adik Armando. Ya, saya memang setuju ketika Imam Samsi Ali menjelaskan hal-hal yang termasuk dalam syariah seperti mengucapkan kalimat sahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, menunaikan haji, memakan makanan halal, menikah, dan tidak berzina. Semua itu adalah hukum Islam yang harus dijalankan dengan baik. Begitupun, saya setuju dengan pernyataan adik Armando bahwa tidak semua syariah Islam harus dilakukan. Syariah yang dimaksud adalah bertentangan dengan hukum negara seperti menggauli budak perempuan dan potong tangan untuk seorang pencuri. Pemirsa Sainai TV, kita hidup di negara Pancasila di mana hukum syariah seperti itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara kita. Bagi saya, Pancasila dan UUD 1945 sudah sangat tepat diterapkan di negara ini. Saya mengerti hukum syariah yang adik Armando tolak adalah bersifat merugikan orang lain yang berbeda dan sesama muslim itu sendiri. Sudah cukup kita memiliki Aceh yang menegakkan hukum syariah di daerahnya. Namun, tidak memperbaiki semua akhlak warganya menjadi baik. Di Aceh masih kita lihat kasus korupsi merajalela, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan kejahatan lainnya. Lalu, jika Indonesia dipaksa untuk melakukan hukum syariah, sudah pasti halal darahnya orang-orang kafir untuk dibunuh. Wanita-wanita akan ditindas, dan seterusnya. Ini akan mengingatkan kondisi yang terjadi sekarang ini di Afganistan setelah dikuasai oleh Taliban. Apakah kita di Indonesia mau seperti itu? Tentu sebagai warga negara yang baik, kita semua menolak hal itu. Saya pun sangat setuju ketika adik Armando menjelaskan bahwa dirinya tidak percaya umat Islam harus patuh pada hukum dan aturan agama yang kaku dan keras. Itu sangat jelas bahwa penerapan hukum di zaman Nabi tidak semua bisa diterapkan dengan kondisi masa kini. Ketika ada beberapa negara Arab yang ingin membuka diri dengan modernisasi dan lebih toleran, malah bangsa kita ingin kembali ke zaman Arab Jahilillah. Semua yang bertentangan dengan doktrin agama yang fundamental maka semua akan di kafir-kafirkan. Halal darahnya untuk ditumpahkan bagi orang yang berseberangan dengan ideologi yang menerapkan hukum Islam sebagai penglima. Itulah yang tidak diinginkan oleh warga masyarakat Indonesia yang masih mencintai negeri ini. Pemirsa Sahindai TV Ketika Islam fundamental semakin berkembang di Indonesia, saya yakin bahwa bangsa ini akan hancur. Contoh nyata adalah kelompok ISIS dan Taliban yang telah mereka perbuat di negaranya. Dan perlu dicatat, jika saja Indonesia menjalankan hukum syariat, maka jangan heran apabila daerah yang berpenduduk mayoritas non-muslim akan memerdekakan diri. Jadi, jangan sekali-kali bermimpi untuk mengubah ideologi Pancasila dengan hukum syariah. Indonesia berdiri kokoh karena adanya perbedaan. Jangan pernah mencoba mengganti dasar negara yang menjunjung kebindekaan. Dan yang terpenting adalah negara ini tidak hanya untuk satu kaum atau satu agama. Indonesia jangan sampai hancur karena ulah para pengkhianat yang bersembunyi di balik jubah agama. Karena bagi saya mereka harus dilawan karena tidak pantas hidup di bumi Pancasila. Salam toleransi Salam NKRI Pancasila. Pancasila.